good, awas awas ya bangnya, kena mata aku takut buta terus yang parah tadi di jalan juga kan dari cengkareng sampe ke palmera sini, itu ada aja bunyi, keletek 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 pas udah nyampe tau-taunya abang ya sampe namanya hahaha bro mas yana mau bawa konek ya lu mau bawa konek kecepatan itu kecepatan remnya pelan-pelan hah ini loh nih yang kacau nih lato-lato nih sekarang nih jadi polusi suara nih dimana-mana apa tadi? apa tadi? lato-lato polusi suara nih polusi suara lato-lato dimana-mana nih berisik anak-anak kecil pada main lato-lato ya biar aja orang lagi berkembang bro skill itu bro masalahnya ada anak di Kalimantan luka matanya gara-gara main lato-lato main lato-lato dicolok temennya hahaha ya itu bukan masalah lato-latonya tapi yang berisik-berisik yon lato-lato ganggu tapi lagunya enak bro lagunya di daunnya itu leto leto beda ya? beda kalo yang lemes leto bukan bukan lato-lato yang taktok 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 iya itu maksudnya siapa yang bikin setiap anak tapi itu dari zaman kecil sudah ada tau iya tapi gak se booming sekarang ini bro iya siapa yang duluan kasih viral barang ini? semua orang gua sih gak peduli siapa yang bentuknya tapi emang ganggu banget kasian loh khotip jumat jumatan anak kecil kayak orang-orang yang beriman taktok 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 gitu kasian banget ya kasian khotipnya loh maksud gua jangan di samping khotipnya iya di samping khotip gak diusir gitu kok betah gitu jauh sih mending nah ini woy 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 duduk dulu bermain duduk dulu duduk dulu duduk dulu apa kabar mas bodi? alhamdulillah baik jadi main dulu nih? iyaa mainin dulu yaa mainin bud bisa yuk takut kena mata bang takut buta bang dah ribut iya pada kabut hahaha kok tau? hahaha 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 kita kedatangan budi hahaha apa kabar budi? alhamdulillah baik sehat budi? alhamdulillah sehat kita nya sehat hahaha bang rio gak ada hati hahaha gak maksudnya gini sehat kan selain mata iyaa kalau selain mata sehat yaa gitu lah kalo mau di peralus ya kan? udah di jakarta sekarang bud? iya ngeri 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 ini obrolan para juara bud jadi kamu kemarin juara berapa? aku juara tujuh juara tujuh wah itu juara ya? enggak sih tapi dia juara satu LKS bro liga para satu sama komunitas sekarang main lato-lato itu bukan liga komunitas LKS bang apa? liga korea selatan iyaa sama-sama LKS iya sih orang korea sipit-sipit sih panas kau juara tujuh yaa hahaha budi tapi udah merantau di Jakarta ya bud ya? iya iya tadi kan udah bilang di Jakarta mau istrinya ya? iya sama anak istri sama anak istri dimana tinggalnya disini? di daerah Cengkareng wah 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 udah berapa lama? Cengkareng? cerminal berapa? bukan 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 di benar hari bukan di benar hari tapi kan arah-ara sana bukan di benar hari bukan di benar hari emang tinggal dalam pesawat cengkareng apa nanti? nanti apa? sekarang apa nanti? iyaa 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 enggak tapi budi ini belakangan juga ngonten jadi stand-up dia juga ngonten aku liat konten terakhirnya tuh dia main lato-lato bener main lato-lato kenapa bud main lato-lato bud? emang membayarin diri sendiri ya karena apa ya? penasaran aja dulu kan waktu jaman masih ngeliat gitu sempet main lato-lato terus pengen nyoba aja gitu tapi waktu jaman masih bisa liat itu enggak main lato-lato? main main sekarang main lagi sekarang main lagi udah telat bud justru itu kan justru itu jadi pengen akhirnya ya denger orang ngomong waktu jaman men waktu jaman masih bisa ngeliat iyaa aku tuh gila gitu aku tuh hidup di 2 jaman mbak hidup jaman bisa ngeliat sama jaman yang sekarang udah nggak bisa iyaa ada transisinya ya sebenarnya ada, ada kalo pake filter tua ya tokio 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 hitam putih kalo hitam putih penting bang ini sih hitam doang ga ada putih-putihnya berarti bukan filter itu ada, ada filter ga ada blacknessnya tapi aduh 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 ya memang bener pertanyaan bang ria tadi kalo kita kan cerita biasanya dulu waktu jaman SD iyaa ga kalo dia kan waktu jaman bisa ngeliat aku kayak aku tuh kena gitu ngiris gua itu kan memang siklus hidup manusia beda-beda budi udah ngalamin itu dan dia udah berjamaah ya itu ya memang harus fase yang lewati gitu dan itu cuma dia yang rasain gitu gua fase itu kita yang lain kan belum tentu rasa apa yang dia rasakan bener tapi bukan dia doang sih bang Jack juga ada bermain Jack komik buta juga dia juga ngerasain tapi kamu tanggapanmu soal lato-lato nih bud soalnya kan kamu indramu berkurang satu ya otomatis kan makin kuat lah yang pendengaran sedangkan kan ini lato-lato nih bisa dibilang polusi suara suara mengganggu banget karena di tempat tinggalku itu kan apartemen gitu apartemen gitu wah 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 coba ulang lagi apartemen itu coba kayaknya jarang-jarang nih liat orang kayak lu terus sombeng apatemen itu gitu di kos-kosan kayak perasa iya kau bisa orang tukang pijat ya emang sih di apartemen itu banyak orang capek banyak orang pegang lantai berapa apartemennya lantai berapa? lantai 6 nah itu kan capek lantai capek iya 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 tinggal di apartemen ya iya 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 anak-anak itu pada main lato-lato kadang-kadang nggak tahu tempat di lorong main lato-lato itu kamu tahu dari mana di lorong? kan suaranya karena pengen cari ketenangan aku pindah di balkon ya ternyata di balkon seberangnya ada yang main lato-lato juga anak-anaknya gitu terus yang parah tadi di jalan juga kan dari cengkareng sampai ke palmera sini itu ada aja bunyi Keletek, 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 keletek. Pas udah nyampe, tau-taunya abang ya sambil menonton. Ada panca yang bisa. Aduh, memang banyak juara LKS. Nyalain ga utama. Nyalain ga utama, kan? Nyalain ga utama, kan? Iya. Banyak permainan yang di masa kecil kita yang sekarang ga terkenal. Ada, banyak banget. Lebih banyak. Banyak, banyak. Setuju gua. Lebih banyak dari pada Lato-Lato. Cuma satu yang terkenal. Iya. Dulu gua sama yang kecil, engklek, engklek, adek, engklek. Udah ga terkenal, ga langsung. Ga ada sekarang, ga ada. Atau, stick, 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 stick ini. Stick, 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 stick. Gitu. Dibakar, udah dibakar. Udah ilang jadi abu. Di jaman sekarang kalah sama Lego. Sama ini tuh ga yang batang kayu dua, satu kecil, atau panjang. Tek, tek. Iya. Gak tau apa namanya itu. Namanya tek tek memang. Tek tek. Gua aku ga tau ya yang itu. Gak tau. Kalo jaman sekarang anak-anak tuh mainnya lebih ke online. Online. Game online. Ada saran ga buat kan. Kalo permainan di HP itu kan kadang-kadang bisa merusak mata kan. Iya. Ada saran ga buat temen-temen yang sering main? Ga ada lah. Aneh banget sarannya. Ya sarannya paling. Gak ada. Gak ada. Ya kalo juga ga pengen ngasih saran ga ada. Gak ada. Gak ada. Berusak mata. Berusak mata bang. Gitu. Kayak aku aja kan bang awalnya normal bang. Lo nonton TV segini kan. Gak gimana. Gak ada sarannya sekarang. Apa sarannya? Tapi gapapa sih. Eh bun. Saran. Ya paling kalo main game. Game. Ngeliatin layar. Entah mau di HP, mau di TV. Paling dibatesin lah gitu. Dibatesin. Dibatesin HP ya. Jangan yang sampe seharian dari pagi sampe malam. Dibatesin HP. Terus main HP. Itu ga bagus ya. Tapi kan yang bikin kita kaget-kaget kadang-kadang ya. Tadi aku baru masuk terus ngeliat Budi santai di depan. Pake headset gitu. Cet. Main HP. Aku tuh kayak. Itu bagaimana caranya? Gimana sih Bud? Itu kan ada aplikasi screen reader gitu kan. Maksudnya? Ya pernah gua denger sekali lu waktu itu gini ya. Terus. Omongan jadi cepet. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Coba main HP Bud. Eh mana HPnya tadi. Bingung. Kan bisa ngerasa ya. Walaupun kita kan tetep ngerasa. Tapi dia ada suara yang dipake di aplikasi. Masalahnya kan HP ini kan dipake buat. Nah nih. Deketin ke ini dah. Ini aku buka Instagram. Coba liat status gua apa. Instagram kita cari. 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 Wah nggak ada nih Bang Rio nih. Oh nggak follow. Nggak. Follow. Cuma Bang Rio lagi nggak bikin status nih. Ada postingan tadi. Ali deh postingan Ali. Cari. Nah. Ada cerita. Apa storynya kok Ernest ya gitu bu. Coba kita cocokin ya. Ender gak. Coba ya. Story kok Ernest. Story kok Ernest ya. Bentar ya. Story kok Ernest. Video storynya. Nggak bisa dibaca. Nggak. Nggak. Layarnya juga hitam bro. Layarnya. Layarnya nggak apa-apa. Hati-hati Mas Ali. Ini ada gambaran loh. Buta Mas Ali nih. Cuma siluet. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Hitam bro. Hitam metalik. Nggak nih. Nggak ntar. Ini mana depan mana belakang. Nggak sama semua nih. Nyebat loh. Nyebat loh mereka nih. Nggak. Kalau dia video. Terus di bawahnya ada tulisan gitu. Bisa kebaca? Nggak bisa. Kalau tulisannya dalam videonya nggak bisa. Capsion. Capsionnya biasanya bisa. Capsion dah. Capsion. Yang ada captionnya siapa? Coba. Ntar. Biasanya. Capsionnya ada caption. Postingan nanti. Bukan story. Postingan. Sabar. Sabar bang. Postingan bot. Ayo. Sabar bang. Marah terus. Jangan marah-marah. Nah. Nih ada fotonya kok Ernest nih. Fotonya kok Ernest yang? Yang baru nih. Nggak. Apa tuh? Ntar ya. Cari caption. Apatah pengguna. Disukai oleh. Dini Prasetyan. Bentar ya. Kalau kita buka cepat loh. Nggak. Kalau nggak ada captionnya nih. Nggak ada captionnya saya like aja udah. Wah. Coba bang. Ada kan. Ada. Aku nge-like tuh kan. Punya kok Ernest. Yang. Kok Ernest. Kok Ernest. Kok Ernest. Kok Ernest. Emang bisa ditepok. Kok Ernest. Kok Ernest. Kok Ernest. Nah ini ada caption tapi bahasa Inggris. Ya udah. Ya bener. Coba. Ya udah. Ya udah. Bener. Oh bener. 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 Jadi teman-teman yang kalau ada dari keluarga yang ngalamin kayak Budi gitu kan. yang sorry ya buta jangan ragu Bang emang buta yang kalau ada keluarga yang buta kayak budi tapi itu ada sekarang udah bisa banyak ngebantu ya aplikasi udah banyak bisa ngebantu ya udah udah dimati bicara terus HP gue udah disul diam dia pengen ikutan juga gimana jangan disentuh dia Mas Ali dia mau ikut ngomong aku nggak sentuh apa-apa kamu diam ya itu berarti memang secepet itu dia ngomong bisa dipelanin cuma kalau dipelanin kan jadi lama kan kalau ngebacain panjang aja di cepetin aja berarti baca novel gitu pernah juga kamu di HP tapi kan jatuhnya podcast itu dibacain orang berarti bukan baca kau dengar mana suaranya kayak Google Map lagi ya berasa kayak lagi di jalan nyari Allah ya dan aku baru tau ternyata di duit itu ada buat diraba ya buat tahu itu duit berapa gitu-gitu kalau uangnya udah ke lecek kadang-kadang si tandanya itu hilang juga oh iya ada di duit berapa nih boleh kucat pakai HP nggak gak usah kan kita mau tahu kemampuan kenapa teknologi lagi jadi ini 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 mas Bud perlu periksa lagi ini ini 5000 bukan ini emang mata duitan kamu ya ini berapa nih yang ini apa berapa nih ini aduh hahaha waduh aku baru megang tadi kaget jangan jangan yon iiii 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 ii 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 iiii hahaha udah ngecek banget gak bisa dirapa coba dia pake hp kasih uangnya random ya 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 kita cek minta bantuan minta bantuan tuh kok ada scan? nah ini 2000 nih ngeri ngeri hidup apa sih? kok bisa gitu? iya, coba kasih random bohong kali butanya dah gak bener ini bang ini ini respect mereka tuh respect setinggi tinggi ada scan-scan ini 10.000 oh berarti kamu kalo gajian capek ya? hahaha gak kan di transfer gak pernah oh iya, oh iya gak kita hitungin kayak ini dong hahaha hahaha gak kalo misalnya gajian amplop gitu misalnya ya kan? kan dulu aku gajian, itu kan semuanya pecahan ratusan ribu kan? tapi kan fase pertama dia pilihin pecahan berapa dulu ini? di scan lo 100 disini, 50 disini, 20 disini udah habis baru dihitung semua hahaha tapi gue ngalamin fase itu gajian di amplopin tapi mungkin banyak yang gak tau ya but ya kan lo kan ada transisi dari ngeliat ke gak ngeliat gitu kan? itu tuh penyakit bawaan atau memang waktu kecelakaan atau apa sih? yang penyebab lo sampe jadi lo sekarang gak kalo waktu kecil gak sih? waktu kecil gak? kalo waktu kecil dia udah begini enak banget dia main petak umpet gak usah begini hahaha hahaha kan tetap gak bisa dicariin hahaha bukan cuma gini doang jadi kadang-kadang aku suka kesal juga bang kalo anak-anak kayak ada keponakan ku gitu kan dia keseling nonton atau main game di hape gitu bapak ku nenggur dek jangan kebanyakan main hape nanti kamu kayak om budi aku gak terima tuh bang karena kamu jadiin contoh iya, karena aku jadiin contoh lagi pula aku kan bukan karena main hape karena nonton bok hahaha bokor bokor ya bud gue deh tadi gue tuh udah empati sama lo jadi kayak gini nih gak empati gue sama lo budi kan ini dari awal gue empati gue pengen tau sebenernya ya masa orang gak udah nonton itu bang manusia lah ini marah-marah tuh lah nonton bokap nonton bokap lagi nonton bokap tadi bokap hahaha hahaha anjir dia kalo nonton bokap diceritain bapak nih hahaha jadi nih ya hahaha ini yang Jepang gue nyanyi hahaha belum masuk dia bun iya pas nipan rumah iya cerita ih sosokan bawa pizza bun hahaha hahaha emang bener kayak gitu bud? engga engga dia gak usah dipatidasi kenapa yang beneran kayak gitu? engga tau engga tau yang lainan bawaan gitu harusnya turunan dari orang tua nah tapi orang tua ku dua-duanya normal bang hmm jadi kecuriganya ada dua antara anak angkat eme em atau engga ternyata emang gue yang macem-macem hahaha ya nah misalnya bapakku normal hahaha jadi kemungkinannya kalo bapakku ha astallah hahaha hahaha hah heh hah 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 hahahaha gak Dokternya yang kurang ajar tuh ga gue Dokternya yang memecah belau iya jadi emang bener nyokap yang salah? enggak, jadi ternyata bisa aja kalo nyokap bokapnya normal oh atasannya lagi? yang atas lagi atasannya nyokap? bukan atasan maskerjaan generasi di atas generasi tujuh turunan begitu tahu tapi nenek kakak orang tuanya bokap nyokap enggak juga? enggak juga, bisa jadi yang di atasnya yang kita enggak pernah tahu lah yang lebih oh itu pas jaman majapahit mungkin iya, iya bisa jadi dong bisa jadi nenek buyut tapi nenek buyutmu itu enggak ada yang kayak bajak laut begitu cuma sebelah kalo bajak laut gua dua-duanya bang Ali wih, yang benar dikit maksudnya bajak laut sih harusnya dong sponbob 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 flying dodgeman flying dodgeman tapi temen-temen kita kayak gini karena Budi udah berdame ya Bud ya jadi ga usah di pencet baper ya justru malah orang-orang kayak yang berkurang gini justru seneng ya kalo di pencadain ya kan jadi kita merasa karena dianggap normal kan dianggap normal iya, ini makanya semoga dari podcast bukan podcast, dari obrolan para juara ini Budi bisa keliling ke tempat-tempat nah karena Budi menghibur loh menghibur banget menarik sangat menghibur menarik coba siapa orang kita-kita kepikiran ada gojek main lato-lato coba siapa? orang normal mana yang bisa kepikiran kalo gak cuman suruh pandang dari Budi iya 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 coba tapi sepanjang jalan kok kadang-kadang ada suaranya kan tau-taunya abang gojek itu kalo dia lagi ga ada suara lagi belok Bud emang tangan dua ya kan iya, harus tangan dua itu pas lurus gini lagi Bob pas lurus main lagi iya aduh haju banget Bob itu kalo gak dari orang yang gak bisa ngeliat gak mungkin ada kepikiran jokes itu gitu cuma dari Budi cuma dari Budi teman-teman di sini semoga obrolan para juara ini jadi awal dari Budi ya amin amin dari 6 bulan udah di Jakarta tinggal di apartemen juga gimana uang udah mau habis? eh semudah dong pake di tanah aduh ya Allah aduh aduh ya Allah Budi Budi gak kenapa tanya ini tuh jisir jitin tau enggak karena emang realitanya banget iya lah satu komunitas sama aku Bang Ali dari Samarinda kita tau bagaimana rasanya merantang oh senior berarti senior harusnya kau liat dia aku bisa liat dia dia kan gak bisa liat kau dia kan gak bisa liat kau iya lah iya lah jadi sepakai senior tuh harusnya liat junior karena junior tuh gak bisa liat kau jadi mas Shono nih Bang Ali dia senior ku senior? iya aku waktu ada mas Shono pernah ikut lomba bareng nah ini fun pack nih lomba stand up lomba stand up lomba stand up lomba stand up jadi mas Shono juara satu aku runner up juara dua juara dua gak lama mas Shono merantau ke Jakarta ada lomba lagi gak ada mas Shono aku ikut lagi juara satu aku bang langsung juara satu karena gak ada mas Shono gak ada mas Shono gak ada mas Shono maksud Budi adalah Budi cuma cerita kesimpulannya biar netizen terserah kesimpulannya apa iya kan jadi disini dalam dunia stand up mending mana buta atau jelek kalo buta ya minimal ini lah juara LKS kalo buta kalo mau juara suci harus lebih dari buta jadi waktu masih tujuh besar Budi close me close me nah sisa 6 orang dong pas 6 orang ini ternyata ada tragedy kecelakaan ini yang mengharuskan dia mundurkan diri nah Budi sakit hati sakit hati ya iya gimana sakit hati ya iya iya cuma kalo aku bertahankin hari ini masih bubur aku itu coba coba kecelakaannya maju 3 hari aja gak close me gak close me ini buat temen-temen yang gak tau manteng suci kayak gini ya ternyata dibalik Budi ngeliat ada gendam aduh cuma 3 hari bang iya Allah kalau suci 3 hari ya iya lucu banget sih betul lu padahal kok bisa dia yang jatoh ya padahal yang gak ngeras iya gak ngeras kenapa ini yang ngeras tapi sebelum segmen hari kita ada games nih ada games game apa tuh challenge-nya main lato-lato kok lato-lato dari berempat capek yang paling jago mana tadi lato-lato nya coba nah ini baru bisa nih aku nih bismillah bismillah waaayyyy waaayyyy iya dulu headliner ka headliner anjing bu untung lagi tunjuk gua susah nih susah nih susah susah gila 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 pantas kita ketemu disini bang kamu kata yang pantas kita ketemu disini bang aduh ini pantai ya SLB rule of three rule of three nya mas yaon mali baru hapus sama bang rio apa sih buta susah susah emang satu ya susah susah dia paginya takut kena pala pala lu paling lagi sama jawa nih tangan kiri lagi dia hebat ya wih tangan kiri gidal ya gidal ya gidal ya arthur gidal 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 gnad gidal 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 ada kebutuhan apa mau kombut atau soal materi atau yang lain hubungin aja Buja langsung kan siap bang siap bang aku juga hubungin aja gitu kita jalan-jalan ya kalau ada hubungin aja gue nge-hubungin Yono biar Ryo ngejalan gue punya keluarga mahalus ngusirin cuman masih ada anak istriku jalan-jalan malu emang gitu Bang Ryo nanti kamu main aja ke kontrakan ku ya aku Sherlock nanti nyampe dia nyampe pasti nyampe eh buat main lat-latnya juga tapi kan dia nggak tau serotnya kemana eh nyampe-nyampe di muka nggak liat ke Abang terimakasih buat budi teman-teman Sampai jumpa teman di obrol para juara di next episode ya jangan lupa like comment and subscribe let me know what ya ada ya lalala yeah